nah sahabat tani bibitnya sudah kita dapatkan sahabat tani ini sudah benar-benar kering nah untuk tambahan ini bisa juga menggunakan fungisida sebetulnya sahabat tani ya fungisida atau bakterisida perlakuan benih itu ya sahabat tani bisa juga ditambahkan ke sini atau bisa juga pada waktu tadi itu pada waktu kita melapisi ini dengan kunyit sahabat tani ya kemudian setelah dikasih fungisida atau direndam dengan fungisida kita jemur seperti ini sehingga kering seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah ya tanaman tomat kita bagus ya walaupun benihnya bukan benih tomat F1 nah sahabat tani hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat benih turunan seperti ini ini admin masih punya stok 2 botol ya nah kali ini admin akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat bibit ya tapi kita tidak membuat bibit tomat ya ini hanya testimoni saja bahwa membuat bibit sendiri itu bisa sahabat tani ya ini tanaman tomat yang ditanam saat ini ini bibitnya sudah 1 tahun ya admin coba apakah bibit buatan sendiri itu bisa bertahan lama ternyata juga bisa bertahan lama sahabat tani ya terbukti 1 tahun masih bisa tumbuh sahabat tani ya dan tumbuhnya pun bagus sahabat tani ya oke sahabat tani ini ada juga timun suri sahabat tani ini timun suri juga benihnya turunan sahabat tani ya kita tanamnya disini waktu itu ini matang pohon alhamdulillah juga hasilnya bagus ya walaupun ini benih turunan sahabat tani ya ini 2 kilo sahabat tani ya ini akan kita jadikan bibit sahabat tani ya untuk timun surinya dan ini juga merupakan testimoni bahwa membuat bibit sendiri juga bisa sahabat tani ya tanpa harus beli bibit dari toko sahabat tani ya dan ini tanaman tomat yang bibit turunan bisa teman-teman lihat ya dari bawah ke atas pertumbuhannya normal ya tidak jauh beda dengan bibit yang dari toko sahabat tani ya masih bisa bagus ya walaupun bibitnya buatan sendiri sahabat tani ya oke sahabat tani kita langsung saja bagaimana cara membuat bibit sendiri sahabat tani tapi kali ini kita tidak membuat bibit tomat sahabat tani kita akan membuat bibit sendiri dari CMK sahabat tani ya karena CMK murah admin akan buat bibit saja tapi hanya sampel saja hanya beberapa saja yang penting itu ilmunya sahabat tani ya bukan banyaknya oke sahabat tani kita langsung saja ke tutorialnya oke sahabat tani hari ini kita akan membuat bibit dari CMK sahabat tani ya tapi untuk CMK ini ada peraturan tersendiri sahabat tani ya ada kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan dalam memilih bibit unggul untuk tanaman cabai merah sahabat tani ya nah untuk yang pertama kita tandai mana cabai yang lebat sahabat tani ya contohnya untuk admin ini ini cabai yang lebat ya ini kita teliti dari awal di bagian sini ini lebih lebat sahabat tani ya nah itu untuk yang pertama supaya kita mendapatkan buah yang lebat juga pada penanaman berikutnya untuk yang selanjutnya kita cari tanaman yang betul-betul tahan penyakit sahabat tani ya nah ini tanaman ini ini yang sudah admin perhatikan ya dari sejak penanaman sampai saat ini ini admin kasih tanda ya ini disini ini untuk tanda tanaman yang ini yang akan kita buat bibit sahabat tani ya ini salah satu tanaman yang kuat terhadap penyakit ya yang tahan terhadap penyakit jadi kita cari yang betul-betul tahan terhadap penyakit ya baik itu dari buah seperti ini ya ataupun dari daun seperti ini ya oke sahabat tani itu syarat yang kedua ya kita harus benar-benar pilih tanaman yang tahan penyakit sahabat tani ya yang pertama tadi lebat yang kedua cari tanaman yang tahan penyakit dan yang ketiga sahabat tani ya syaratnya tanamannya sudah tidak berbunga seperti ini sahabat tani ini kan sudah tidak berbunga ya tidak ada bunga beda dengan yang itu sahabat tani ya kalau itu kan masih ada bunga nah ini nah ini ini masih ada bunga sahabat tani dan ini bermasalah juga ini tidak boleh dibuat bibit sahabat tani ya ini kena penyakit ininya berbunga dan daunnya juga kena virus berarti ini tidak layak untuk dibuat bibit sahabat tani ya tapi untuk yang ini ini tidak berbunga ya tidak ada bunga sama sekali maka ini bisa kita buat bibit sahabat tani ya oke sahabat tani sekarang kita petik yang ini sahabat tani ya yang akan kita buat bibit sahabat tani ya nah ini oke sahabat bibit cabainya sudah kita dapatkan yang terbaik itu seharusnya yang seperti ini sahabat ya yang lurus seperti ini oke selanjutnya kita siapkan daun sahabat ya kita akan gunakan bakterisida atau pungisidanya kita menggunakan kunyit saja sahabat tani ya untuk yang pertama kita parut dulu kunyitnya sahabat tani ya nah sekarang ada lagi yang berbeda ya kalau untuk cmk kalau untuk cmk itu kita hanya mengambil tengahnya saja pangkal dan ujung kita buang sahabat tani ya nah segini sahabat tani nah biji yang ada disini ini tidak kita gunakan kita hanya gunakan yang ini sahabat tani oke sahabat tani sekarang sudah kita dapatkan benihnya sahabat tani ya seperti ini bijinya nah selanjutnya kita kasih pungisida atau bakterisida kita alami yaitu dari kunyit sahabat tani ya oke kita perut seperti ini kalau pakai seringan juga boleh sebetulnya tapi karena ini sedikit kita pakai tangan saja seperti ini yang penting itu bijinya ini kena cairan kunyit sahabat tani ya ya sahabat tani kita jemur dulu ini benih cabainya sampai benar-benar kering oke kita tunggu sampai benih cabainya benar-benar kering sahabat tani ya sekarang sudah dijemur dan ini sudah kering ini sudah 5 jam kita jemur sahabat tani sekarang kita waktunya packing ya kita taruh di tempat yang lebih aman sahabat tani ya oke sahabat tani bibitnya sudah kering sekarang kita akan simpan di botol ini dan kita akan tambahkan dengan ini ini adalah abu puntung rokok sahabat tani ya yang biasa kalau laki-laki mah punya ini hampir semua sahabat tani ya oke kita akan simpan bibit cabai kita ini di ini sahabat tani ya di plastik bekas bibit timun sahabat tani ya kita akan masukkan ke sini sahabat ya sahabat tani kalau sudah kering itu seperti ini sahabat tani ya sudah bunyinya juga beda-beda sudah ngeresek sahabat tani ya nah sahabat tani bibitnya sudah kita dapatkan sahabat tani ini sudah benar-benar kering nah untuk tambahan ini bisa juga menggunakan fungisida sebetulnya sahabat tani ya fungisida atau bakterisida perlakuan benih itu ya sahabat tani bisa juga ditambahkan ke sini sahabat tani ya atau bisa juga pada waktu tadi itu pada waktu kita melapisi ini dengan kunyit sahabat tani ya kemudian setelah dikasih fungisida atau direndam dengan fungisida kita jemur seperti ini sahabat tani ya sehingga kering seperti ini nah karena tutorial kita hari ini hanya menggunakan kunyit dan juga ini abu puntung rokok sahabat tani ya maka kita akan tambahkan abu puntung rokok saja sahabat tani ya sebagai pengganti fungisidanya jadi fungisidanya ini ganda sahabat tani ya selain kunyit yang sudah kita lapisi tadi itu kita juga akan gunakan abu dari puntung rokok ini sahabat tani ya oke sahabat tani sekarang kita kasih benih cabai ini dengan abu puntung rokok sahabat tani ya sedikit saja sahabat tani gak harus banyak asal benih ini terlindungi aja dari jamur sahabat tani ya kemudian kita lipat bungkusnya sahabat tani untuk kita masukkan ke situ ya ke dalam botol itu sahabat tani ya kemudian kita masukkan ke dalam botol ini sahabat tani ya 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 sahabat tani sekarang kita tinggal tutup botolnya sahabat tani ya oke sahabat tani benih unggul kita sudah selesai kita tinggal rendam nanti selama satu jam dengan jet pt kemudian kita pilih yang mengambang pisahkan ya kita pilih benih yang tidak mengambang aja untuk disemai yang mengambang juga boleh tetap disemai tapi di tempat yang berbeda oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati